Halo, Sobat Dapur Hani semua Jumpa lagi dengan saya Hari ini Saya menunya bikin Ini ya Sambal goreng ikan rongkol Jadi sambal goreng ikan rongkol ini Saya bikin juga dalam kemasan Jadi bisa untuk ide usaha Mungkin yang ingin jualan Jadi ini bisa Untuk stok makanan kita Apalagi di musim kayak dingin gini ya Jadi kita bisa menyiapkan lauk Dalam bentuk kemasan seperti ini Nah ini aku mau Coba Biar Gak hanya ngomong aja Ini rahannya pas Enak banget Manis, gurif, pedas Semuanya jadi satu Asihnya juga cukup Jadi ini kalau untuk lauk itu Tengah cocok banget Oke, kita gak usah lama-lama lagi ya Kita langsung aja tentang videonya Bagaimana cara membuat Sambal goreng Tongkol Yang bisa untuk ide usaha Dengan rasa yang Gurih Manis Dan pedas Dan bisa dikemas Seperti ini Oke, langsung aja ya Let's cooking Oke, sekarang kita siapkan Untuk bahannya Ini satu ekor ikan tongkol Ikan tongkol putih Beratnya itu berat segar ya Itu kurang lebih 1150 gram Saya belinya Kemudian ini sudah saya panggang Jadi aku panggang sebentar aja Kalau tidak bisa memanggang Boleh dikukus Tidak apa-apa Nah, kemudian Diambil dagingnya saja Ini dibuang semua duri Tulang dan kotorannya Juga kepalanya dibuang Jadi cuma diambil dagingnya saja Ini lumayan besar Ikan tongkol putih itu enak ya Dia enggak ada gatal Nah, ikannya itu Besar-besar gitu Kayak gini Ini kita buang semua Kita cuma akan ambil Dagingnya saja Jadi boleh dipanggang Atau boleh dikukus dulu ya Untuk kalau pakai ikan tongkol segar Nah, ini sudah selesai Ini saya timbang lagi Dagingnya itu Beratnya menjadi 720 gram Kurang lebih segituan 720 gram Nah, setelah diambil dagingnya Baru kita haluskan Jadi boleh dihaluskan Pakai food processor Atau pakai choper ya Kebetulan ini kemarin Saya kan beli lumpang kecil Gini kan lucu ya Jadi saya pakai lumpang saja Untuk menghaluskan tongkolnya Jadi enggak terlalu halus-halus banget Jadi masih ada sedikit kasarnya Gitu kan jadi lebih enak ya Nah, kita haluskan semua Ini tidak terlalu halus-halus banget Nah, selesai dihaluskan semua Kita sisihkan dulu Sekarang kita siapkan Untuk bahan-bahannya semua Ini tadi yang sudah dihaluskan ya Daging tongkolnya Yang sudah halus Kita siapkan semua Terus kemudian Bumbunya ada 50 gram Bawang putih Ini digoreng Saya goreng untuk bawang putihnya Terus kemudian juga ada cabai rawit Jadi aku gorengnya bersama dengan cabai rawit Cabai rawitnya 150 gram Cabai rawit pilih yang merah Jadi biar agak pedas gitu ya Memang saya bikinnya nanti Sambal gorengnya itu pedas Terus kemudian 75 gram Bawang merah Pakai 75 gram Saya timbang Nanti kita akan iris tipis Terus kemudian ada santan Ini 500 ml santan Jadi campur ya Ada campur encer sama kental Campur Jadi bukan kentalnya aja Atau encernya aja Tidak ya Jadi campur 500 ml Terus kemudian ada 50 gram gula merah Aku pakainya 50 gram Nanti sesuaikan dengan selera Kemudian 125 gram gula pasir Sesuaikan selera juga Dan 20 gram garam Sesuaikan dengan selera juga Ada 1,5 sendok makan kaldu bubuk Kalau untuk rasa Nanti sesuaikan dengan selera ya Nah terus kemudian ini Pakai 30 gram langkuas Ini dikeprek Langkuasnya nanti Jadi kita tinggal keprek aja Tidak usah dihaluskan Untuk menambah aroma Terus kemudian Ada 5-6 lembar daun salam Jadi aku pakai daun salam Ini bikin sedap ya Untuk daun salamnya Pilih yang segar Terus kemudian 3-4 lembar daun jeruk Sesuaikan aja Jadi ini kurang lebih segituan ya 3-4 lembar Daun jeruk Daun jeruk purut ya Terus kemudian kita iris dulu Untuk bawang merahnya Kita iris tipis Karena bawang merahnya Tidak dihaluskan ya Jadi nanti akan ditumis Jadi diiris tipis aja Kalau bisa setipis mungkin ya Ngirisnya Jadi nanti asinnya itu Biar bagus Biar tidak terlalu kentara ya Untuk bawang merahnya Kalau dia sudah Ditumis Ditumis Nah selesai Sisihkan dulu Kita haluskan juga Untuk bawang putih Dan cabai Yang sudah digoreng Boleh pakai blender ya Kalau mau lebih halus Cuman karena Saya mau melanjutkan Memakai lumpang ini Jadi saya pakai lumpang aja Saya lagi tertarik untuk memakai lumpang Jadi mohon dimaklumi ya Saya memakai lumpang ini aja Untuk menghaluskannya Kalau mau pakai blender Silahkan ya Nah sudah halus Kita sisihkan dulu Kemudian kita panaskan Minyak secukupnya Kita pakai wajan Kebetulan kan saya Tidak pakai minyak ya Karena minyak saya habis Saya males beli Jadi saya pakai minyak samin aja Sama aja Jadi pakai minyak samin Karena stok minyak saminnya banyak Minyak gorengnya sudah habis Sudah jadi minyak kan Sudah leleh Nah kemudian kita Tumis irisan bawang merahnya Kita tumis sampai harum Layu dan juga Agak setengah kering ya Jadi memang minyaknya Tidak usah terlalu banyak gitu Jadi biar tidak terlalu Kebanyakan minyak Nanti kita makannya Kalau pakai minyak goreng Juga sedikit aja gitu Jadi sesuaikan aja Secukupnya aja Ini kita masukkan juga ya Untuk lengkuas Daun jeruk Dan daun salam Kita tumis Bersama-sama Semuanya Sampai Dia layu Dan harum Dan juga Agak sedikit kering Nah ini Teksturnya sudah Hampir kering ya Sudah setengah kering Kita tambahkan santan Masukkan santannya Ini santannya Saya simpan di kulkas Makanya kan ada Bekuannya di atas gitu ya Menggumpal ya Jadi nanti yang tanya Kok ada gumpalan Enggak itu Bekasnya di kulkas Jadi menggumpal Nah kemudian Masukkan juga Daging tongkolnya Sekalian Kita masukkan Kita aduk rata Ini kita tambahkan Apa kita bersihkan Bekas yang bumbu Cabai sama bawang Kita aduk rata Biar tidak gosong Kemudian masukkan juga Bawang putih dan cabai Yang sudah dihaluskan Kita masukkan semua Sambil kita aduk Kita ratakan Nah kemudian Masukkan juga Garam, kaldu bubuk, gula pasir Dan gula merah Kita aduk lagi Kita ratakan Biar tidak gosong ya Sambil kita bersihkan Untuk sisa bumbunya Kita bersihkan dengan 100 ml air Jadi sebagai tambahan Airnya Jadi tidak terlalu kering dulu Terus kemudian Kita aduk rata Dan tumis terus Sampai daging tongkolnya Itu agak kering Tidak berair Hampir sama prosesnya Dengan kita bikin abon ya Hampir-hampir sama Cuma ini nanti Tidak terlalu kering Ini maaf ya Ini ada yang lupa Saya kelupaan Ini ada 2 buah tomat ukuran sedang Ini aku tiba kurang lebih 40 gram Jadi 2 buah tomat Kita iris tipis Diiris tipis aja Boleh dihaluskan ya Tapi kalau enggak ya Boleh diiris tipis gini aja Kemudian masukkan sekalian Seperti ini Kita tumis sekalian Tumis sampai dia benar-benar hancur ya Sampai semua campuran tongkol ini Juga setengah kering Dan tidak berair Lupa tadi saya Untung masih ingat Belum sampai selesai Karena saya biasanya bikin gini Setengah-setengah lupa gitu tadi Bubunya Yang pasti ini enak banget Karena saya sering bikin Nah tumis terus Biar enggak gosong ya Bawahnya ya Karena ini kan Dia kan Harus-harus terus diaduk Kalau enggak Dia akan gosong Di bawahnya Jadi setengah kayak bikin abon Tapi dia bukan abon Ini saya Namakan sambal goreng Ikan tongkol Karena dia tidak terlalu kering Jadi agak sedikit basah Nah kayak gini ya Sudah kering Tapi enggak kering-kering banget ya Jadi masih agak basah gitu Nah selesai Matikan apinya Nah ini sudah selesai Ini sudah bisa dikemas Jadi tidak terlalu kering banget Masih agak sedikit basah Teksturnya ya Kita tunggu dingin Nah kalau sudah dingin Baru boleh dikemas Seperti ini ya Penampakannya Ini coba Aku kemas ya Aku nanti akan timbang Jadi kita akan dapat berapa Ini cocok banget ya Untuk lauk Ini awet kok ya Jadi kalau Sudah agak Agak kering Ini kan hampir setengah Setengah-setengah Kayak abon gitu kan ya Jadi dia awet Mungkin satu bulan Ini masih enggak apa-apa ya Kurang lebih satu bulan Enggak apa-apa Enggak akan rusak Asalkan kita Nyimpannya benar-benar rapat Benar-benar bagus Enggak akan Enggak akan cepat rusak Cocok banget Untuk persediaan kita ya Untuk lauk di rumah Mungkin yang lagi Males masak gitu ya Nah timbang tiap kemasan ini Aku timbannya Kurang lebih 250 gram Jadi nanti dapat berapa Kurang lebih 250 gram Nah kita timbang semuanya Sampai selesai Nah ini dia Sudah selesai Ini sisa segini ya Ini kurang lebih sisanya 200 gram Jadi Dapatnya itu Empat kemasan 250 gram Jadi totalnya kurang lebih Satu kilo ya Satu kilo dua ons Kurang lebih segituan ya Dapatnya Kan lumayan kan ya Kalau kita jual Mau kita pakai untuk Ide usaha Mungkin yang lagi Butuh pekerjaan Bisa ini Dijual ya Dan caranya juga Sangat mudah ya Enggak butuh waktu yang lama Untuk bikin ini Mudah banget Bahannya juga Gampang Dan rasanya dijamin enak Manis, pedas, gurih Dan awet Oke Silahkan dicoba ya Resepnya ya Terima kasih sudah menonton Video Dapur Henny Semoga video ini bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Sampai ketemu di video berikutnya